hello halo halo semua balik lagi di Channel gua hai halo 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 semua balik lagi di channel gua Yavir Aritya Oke Nah jadi pada video kali ini saya akan kasih tutorial Bagaimana cara membuat thumbnail seperti seperti Andika McDevistar ya karena tadi ada yang komen di video saya yang cara membuat thumbnail seperti bang tutorial dan semuanya kita buka aplikasi Pixi Pro disini kita memakai aplikasi Pixi Pro aja teman-teman bisa menggunakan aplikasi petot atau Pixlabs setelah teman-teman aja tapi disini saya menggunakan aplikasi Pixi Pro kita klik aja ke aplikasi Pixi Pro dan dan disini ada button get a pictures kita klik aja setelah itu new blank pictures dan ukurannya segini ya 1280 dikali 720 kita klik aja jangan lupa ini diklik transparan dan kita klik dan sini seperti biasa kita akan menambahkan background terlebih dahulu guys supaya kata bagus di sini Andika McDevistar thumbnail itu ada dua yang satu adalah yang lama yang sekarang yang kedua maksudnya adalah yang baru ya dan kalau yang lama itu yang teman-teman lihat yang thumbnail saya pasang di video ini kalian bisa lihat aja itu yang Andika McDevistar itu yang thumbnail yang lama jadi teman-teman bisa download aja bahan-bahannya di link di deskripsi di bawah ya dan kita akan pilih backgroundnya terlebih terlebih dahulu disini saya akan cari background Crash Royale lagi ya teman-teman kita cari dulu dimana background Crash Royale nya Oke ini dia kita klik aja centang dan kita akan membesarkan sampai pas ya teman-teman dan kalau sudah seperti ini kita geser ke sini dikit karena di Andika McDevistar itu kayak kayak ada di transparan itu di kiri-kiri nya kita akan geser seperti ini up dan kita klik centang dan kita klik centang lagi setelah itu klik no aja dan disini kita pilih efek lagi kita akan menambahkan sesuatu gambar yang ada di sebelah kiri pojok itu contohnya ini nah untuk bahan-bahan teman-teman bisa cek aja di link di deskripsi di bawah ya atau saya salah masukin nah ini dia kita akan perbesarkan nah seperti ini jadi Andika McDevistar ini thumbnail yang sekarang ya yang begini yang lancip kalau yang lama itu seperti yang saya pakai sekarang ya nah kita taruh disini aja dan kita akan klik centang nah ini sementara udah selesai ya teman-teman gampang sekali tapi kita akan menambahkan teks supaya agar kelihatan lebih bagus Andika McDevistar itu cuma membutuhkan ini aja maksudnya cara membuat thumbnail seperti Andika McDevistar itu kita hanya membutuhkan ini aja untuk teks-teks yang lain teman-teman bisa edit-edit aja sendiri ya dan disini kita akan edit-edit aja saya akan speed up ya karena agak membutuhkan waktu yang agak lama saya speed aja videonya selamat menikmati oke teman-teman ini sudah selesai ya jadi kita bisa atur-atur aja sendiri teman-teman gak atur aja sendiri hanya kita membutuhkan ini aja nih yang kayak tanda lancip jadi kalau enggak mirip mohon maaf teman-teman jadi UC browser ya disini saya membuatnya sendiri dan kalau ingin tidak seperti ini teman-teman juga bisa menurut yang gambarnya seperti ini nah seperti ini bisa pokoknya bahan-bahannya teman-teman bisa cek aja di link di deskripsi di bawah dan ini sudah selesai gimana thumbnailnya cukup bagus kan dengan belian cash loyal dan fontnya saya menggunakan font Engiebert ya supaya bagus dan oke kita langsung aja save kita save ke album Pixi Pro maksudnya oke teman-teman sekian tips dari saya dan tutorial saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe jika masih bingung komen di bawah jika ingin request silahkan komen di bawah saya akan bermain cash royal mungkin ntar ya ya teman-teman bisa request saya sendiri mau itu game apa misalnya mod-mod GTA yang bagus jadi saya punya mod banyak dan jangan lupa juga di like jika ingin request tutorial Android silahkan komen di bawah dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram saya saya juga meminta kepada kalian itu kalian ingin apa requestnya dan jangan lupa di follow Instagram saya cek di link deskripsi di bawah dan sampai disini video kita kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel gue ya Fira Ritya dan bye bye bye